selamat datang di channel neova akademi silahkan di share like dan subscribe ya biar dapat update kursus gratis kami pada modul kali ini kita akan membahas tentang apa itu facial gel cleanser natural nah seperti pada modul lainnya disarankan untuk tidak mengkopi pasta menscreenshot atau menyebarkan apa saja yang ada dalam modul dan workshop ini jika Anda ingin mengajarkan workshop yang sejenis Anda cukup mendaftar sebagai reseller dan bisa menjualkan workshop-workshop ini kepada teman Anda dan Anda tentunya akan mendapatkan komisi gak perlu ribet ngajar cukup serahkan pada kami dan Anda cukup menikmati komisinya tentunya Anda bertanya-tanya apa sih perbedaan facial gel cleanser natural dengan yang non-natural nah karena namanya facial gel yang artinya produknya berbentuk gel tetapi harap diingat bahwa kebanyakan facial gel yang beledar adalah non-natural artinya produk tersebut menggunakan surfaktan berbahan kimia sintetis terutama bahan pembuat busa pada deterjen yang sering dipakaikan ke dalam produk-produk facial gel cleanser yang dijual tanpa klaim natural nah kebayang gak kalau setiap hari kamu membilas wajahmu dengan sabun deterjen tentunya wajahmu pasti akan semakin kering semakin sering kamu cuci bukannya tambah bagus malah bertambah kering inilah sebenarnya yang menyebabkan kekeringan yang berlebihan pada wajah kita yaitu busa yang terdapat pada facial gel cleanser yang non-natural nah kelebihan facial gel cleanser natural dibandingkan dengan yang sintetik atau non-natural itu lebih aman untuk wajah karena tidak berlebihan menghambat produksi kelenjar minyak kulit tetapi justru facial gel cleanser dari bahan natural ini akan mengatur produksi kelenjar minyak kulit agar tidak terlalu berlebihan serta bisa membuat wajah lebih kenyal dan lembab artinya wajahmu akan jadi lebih sehat dong dan kalau wajah sehat pastinya akan bisa jadi glowing maka aman digunakan sesering mungkin karena tidak akan menyebabkan kulit anda menjadi kering nah inilah perbedaan mendasarnya dengan facial gel cleanser yang non-natural karena facial gel cleanser natural memiliki kemampuan melembabkan kulit lebih baik sehingga kulit anda akan terasa kenyal segera setelah penggunaan kemudian cleansing gel itu dia punya tekstur gel yang ringan sehingga aman dan tidak bikin diiritasi bagi kulit yang sensitif atau bermasalah kemudian facial gel cleanser natural ini mampu menarik kotoran dan membersihkan hingga ke poli-poli kulit walaupun busanya itu tidak sebanyak facial gel cleanser yang non-natural atau tidak sebanyak facial foam jadi facial gel cleanser natural ini berfungsi melembabkan kulit kering lebih aman terhadap kesehatan tubuh secara digunakan jangka panjang karena bebas paraben dan SLS atau surfaktan deterjen tentunya setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangan nah kekurangan facial gel cleanser natural ini karena bahan busanya dari bahan natural atau ampas kelapa jadi busanya mungkin dirasa terlalu sedikit bagi beberapa orang sehingga dirasa kurang membersihkan nah kemudian facial gel cleanser ini tidak bisa mengangkat sel kulit mati jika dibandingkan dengan facial scrub jadi produk ini tidak bisa mengangkat sel kulit mati jika Anda ingin fokus untuk mengangkat sel kulit mati maka produk ini kurang cocok untuk Anda karakteristik dari produk gel cleanser ini dia tidak mengandung ingredient yang larut dalam minyak semuanya larut dalam air dan sebaiknya jika kita ingin menggunakan ekstrak dalam membuat produk ini pakailah ekstrak yang larut dalam air pengecualian adalah ingredient essential oil masih bisa dipakai pada produk ini karena akan larut di dalam surfaktannya biasanya gel cleanser ini dipakai oleh mereka yang suka membersihkan sekaligus melembabkan wajah sehingga diharapkan dengan memakai produk ini tidak akan membuat kulit menjadi kering nah biasanya untuk kemasannya akan memakai botol pump maupun flip top nah setelah Anda mengetahui produk apa yang akan Anda buat atau fasil gel cleanser seperti apa yang akan Anda buat maka selanjutnya kita akan mempelajari bahan-bahan alami apa saja yang bisa digunakan untuk membuat fasil gel cleansermu banyak pilihan bahan alami dan ekstrak tanaman obat yang bisa kamu pakai untuk membuat fasil gel cleanser yang berhasil untuk mencerahkan wajahmu atau membersihkan jerawatmu atau menyelesaikan berbagai permasalahan kulit wajahmu kemudian disini nanti kamu akan mempelajari surfaktan natural apa yang bisa digunakan agar kamu bisa mencuci wajahmu sesering mungkin dengan fasil gel cleanser ini tanpa harus membuat wajahmu menjadi sangat kering tetapi justru surfaktan natural yang akan kita pelajari ini berbagai macam ya ada beberapa macam itu bisa membuat wajahmu lebih kenyal dan sehat serta yang tak kalah pentingnya adalah modul cara membuat formulasi profesional produk fasil gel cleanser sehingga fasil gel cleanser yang akan kamu buat nanti benar-benar berkualitas dan mempunyai hasil yang sesuai dengan keinginanmu yuk silahkan mengikuti modul berikutnya setelah tentunya menyelesaikan administrasi pendaftaran ya selamat mengikuti workshop membuat fasil gel cleanser natural ini selamat menikmati Terima kasih.